Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini saya mendapatkan tugas untuk mengecek dan memperbaiki sebuah motor listrik tiga pas dengan menggunakan sebuah rangkaian Star Delta Hai dimana rangkaian ini sudah lama tidak diaktifkan karena sering overload ini untuk kontaktor main untuk timur dan kontaktor untuk Delta setak kontaktor untuk ester Hai ini adalah thermal overload untuk pengaman jika terjadi arus yang lebih Hai kemudian untuk motor langsung disambungkan ke terminal kabar Hai dimana untuk motor tiga lapas dengan menggunakan rangkaian Star Delta output yang keluar atau kabel yang keluar dari motor jumlahnya enam kabel U1 P1 W1 U2 P2 dan W2 untuk langkah pengecekan pertama pastikan untuk listrik listrik sudah mati dan kita tes dengan tes van Hai pengecekan pertama ukur untuk U1 dengan harus nyambung dengan U2 Hai kemudian untuk P1 harus nyambung dengan P2 Hai serta W1 harus nyambung dengan W2 kita Hai kita nanti ukur di terminal kabel untuk motor Hai kita cek dulu untuk rangkaiannya Hai untuk terma atau kita ukur Hai kita ukur untuk pasal air harus nyambung dengan U1 Hai untuk pasat T nyambung dengan P1 dan untuk pasat S nyambung dengan W1 ini untuk main Hai kemudian untuk kontaktor kita ukur kita ukur untuk kontaknya hai 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 masing-masing pasak Hai di kontaktor ini kita ukur dengan cara menekan atau menggunakan rangkaian kontrol Hai ini nyambung berarti bagus hai 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 kemudian untuk pasat S Hai kemudian untuk pasat S Hai ini juga nyambung berarti kontaktor ini bagus Hai dan pasat air Hai juga nyambung Hai kemudian untuk rangkaian delta-nya untuk pasat air kita ukur Hai kita ukur ini nyambung Hai kita ukur ini nyambung Hai kemudian pasat Hai S juga nyambung Hai dan pasat T juga nyambung berarti untuk kontaktor ini bagus tidak ada masalah untuk kontak pasat air st ini normal Hai selanjutnya kita ukur di terminal kabel untuk mengukur motor hai 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 kita ukur untuk terminal nomor satu U1 harus nyambung dengan terminal nomor 52 Hai kemudian untuk P1 harus nyambung dengan P1 harus nyambung dengan terminal nomor enam P2 dan W1 harus nyambung dengan terminal nomor empat W2 Hai untuk U1 tidak boleh nyambung ke P1 P2 atau W1 W2 Hai kemudian untuk P1 P1 Tidak boleh nyambung dengan P1 U2 atau W1 W2 Hai dan untuk Hai W1 tidak boleh nyambung dengan U1 U2 atau W1 U2 atau P1 P2 Hai kemudian coba ukur dengan bodi masing-masing kabel harus tidak nyambung Hai itulah cara mengecek rangkaian motor Star Delta mudah-mudahan video ini bisa adalah Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Terima kasih.